Bagaimana setelah itu? Lumayan, persenapan. Iya, karena kan kemarin itu beberapa bulan. Bulan nanti kita sibuk sama album ya. Persiapan bikin musik, bikin lagu, terus recording, segala macem semua. Pokoknya luar biasa dan akhirnya ini udah mulai agak-agak longgar. Dan kebetulan ya, cocok kita di bulan ini, kita ngisi di acara ini. Walaupun sebetulnya belum selesai, kerjaan album kita sebetulnya belum selesai. Tapi gak apa-apa, kita mengurangi apa ya, kerinduan kita untuk perform lah. Itu ketemu penggemar gitu ya? Iya, berhenti. Secara virtual sih. Tahun 2021 kemarin itu adalah mungkin tahun yang banyak banget, ibaratnya kompleks banget. Pemberitaan, kalian dari pribadi maupun dari musik kalian. Kalian menyikapnya seperti apa sih sampai akhirnya kalian bisa bangkit lagi. Dengan banyak pemberitaan yang gak di pihak masing-masing gitu. Pertama, ya belajar harus terus sabar sih. Karena kalau gak mau, resiko ya. Menjadi publik IPL. Dijalanin aja. Enjoy. Bisa sendiri lebih seperti apa sih kalau menyikapi banyaknya permasalahan, banyak yang. Pasti kan masalah itu gak cuma hanya di musik ketika kalian bergur dituntut. Dituntut untuk tetap perform. Tetap perform. Akhirnya bisa panggung, bisa nyanyi lagi kayak gitu. Yuk, udah mau perform ke Teng? Gimana kita? Coba, kontennya juga. Event. Akhirnya bisa nyanyi lagi gitu. Udah pasti senang banget kita bisa nyanyi. Yang pasti, kita senang banget untuk menghibur teman-teman di rumah di sana. Yang udah kangen akan hiburan. Apalagi sekarang tuh lagi healing-healing kayaknya. Terus pengen nyanyi konser-konser. Udah, kita bisa menghibur semuanya. Yang kangen sama Sabian bisa nyanyi bareng. Ini ma, apakah bakal ada proyek baru, lagu-baru? Kan aku lihat juga bisa udah mulai sering nyanyi-nyanyi, cover-cover juga gitu-gitu. Ada, mungkin ada yang terbaru di 2002 ini? Di tahun 2022 ini kita lah lagi mengeluarkan album. Insya Allah. Insya Allah. Di bulan Maret. Ya, di bulan Maret. Ini ma, apakah bakal ada proyek baru, lagu-baru? Kan aku lihat juga bisa udah mulai sering nyanyi-nyanyi, cover-cover juga gitu-gitu. Ada, mungkin ada yang terbaru di 2002 ini? Di tahun 2022 ini kita lah lagi mengeluarkan album. Insya Allah. Insya Allah. Di bulan Maret. Ya, di bulan Maret. Insya Allah di bulan Maret kita ada mengeluarkan album. Itu menulang puasa kan? Ya. Karena ini satu bulan sebelum puasa. Temanya tetep puasa juga ya. Tetep, Kak. Gimana? Religi juga. Shalat. Shalat. Khawatir. Khawatir, takut untuk, maaf, image mungkin atau gimana sih. Enggak sih. Karena kita juga bawa ini lagu-lagu kita sendiri kan. Full. Dan yang pasti ya, fans up-nya juga pada nonton, ikut support. Insya Allah. Apakah ini salah satu cara juga supaya, apa ya, bahwa Bigolive gak menghilangkan image Bigolive yang selalu begini-begini? Bahwa ini salah satunya kalian juga ingin membantu itu dengan hadir di sini? Iya. Kalau memang terbantu ya, berarti kita bersyukur lah. Walaupun ya itu tadi saya bilang, di tahun kemarin pun sebetulnya Bigolive udah buat program-program kayak Religi gitu. Jadi gak ada kita untuk hadir di sini. Virtual nyanyi juga, yang mau lana waktu itu.